Pemirsa dalam rangka program TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati gelar penyuluhan kerukunan umat beragama di kantor Desa Mojo Lampir, agar antara para pemeluk antarumat beragama bisa saling menghormati dan toleransi. Kodim 0718 Pati gelar sasaran non-fisik program TMMD ke-111 dengan kegiatan penyuluhan kerukunan umat beragama di kantor Desa Mojo Lampir, kejamatan Jaken. Dalam kegiatan tersebut, Kapten Infantri Jubaidi, perwira koordinator kegiatan dari Kodim 0718 Pati mengatakan, kegiatan penyuluhan kerukunan umat beragama bertujuan untuk menambah wawasan kepada warga setempat menyikapi keberagaman agama yang ada. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan pemerintah desa, perwakilan 25 warga setempat dan anggota Satgas TMMD yang bertugas pada kegiatan tersebut. Kegiatan hari ini kebetulan saya kena perwira koordinator yaitu materi penyuluhan umat antar umat beragama. Harapannya supaya antar umat beragama di Indonesia ini bisa selalu menjaga toleransi umat beragama dengan saling menghormati dan mengajari antara umat WHO. Kapten Infantri Jubaidi berharap warga dapat saling menghormati dan toleransi dengan umat berbeda agama agar terciptanya kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Tim Liputan Bandung TV